Hai Assalamualaikum ibu-ibu Apa kabar hari ini hari ini dapur Mami Arten mau bikin es bulbul atau es koktel ya nama kerennya tuh nah ini tuh tanpa kapur sirih karena ada bahan-bahannya ini ada papaya satu buah papaya yang udah dipotong-potong ukuran sedang tadi satu buah nanas yang udah dipotong-potong juga ada nasa dekoko jangan lupa buah-buahannya dicuci dulu ya sekarang kita rebus dulu nanasnya terus kita pisahin nanti sama airnya karena airnya air nanas itu enggak dibawa dia tuh cepet enggak tahan lama gitu buat es buah itu jadi enggak tahan lama kalau airnya enggak dibawa jadi tahan ini nanas yang tadi udah direbus buang airnya ya sisihkan dulu sekarang kita rebus air sama gula putih rebus air secukupnya ini air air matang ya secukupnya aja terus kita masukin gula putihnya sambil diaduk-aduk ya sampai gulanya larut sudah bulanya larut kita matikan kemudian kita campur buah-buahnya nanas supaya lu masih panas habis banget tadi panasnya habis direbus kita masukin mata dekoko ya Aduk lagi masukin juga biji sasi gua bisa pakai secukupnya biji sasi nya ya atau sesuai selera aja terus kita masukin air gula tadi tentunya setelah air gulanya tadi dingin ya Sekarang kita tuang air gula terus kita kasih terasaan jaruk nipis atau lemonnya yeay sudah jadi es bulbul es buah atau es koktai nya bibu selamat mencoba semoga menginspirasi menu takadil hari ini